Kata Aisyah radiyallahu anha, kata beliau, dan waktu itu ada di sisiku, di sampingku, dua anak kecil, dua wanita, dia ini masih anak kecil, tiflah. Ketika itu Nabi SAW ada, di samping Aisyah radiyallahu anha, dan dua anak kecil ini menyanyikan dengan nyanyian, yang waktu itu dinyanyikan pada hari Id, Yawmul Id. Dan mereka ini, dua orang ini sebenarnya bukanlah penyanyi, dijelaskan oleh Aisyah, ada catatan kaki. Kemudian pada waktu itu, Abu Bakar As-Siddiq sedang masuk ke rumah Rasulullah SAW yang sedang bersama Aisyah radiyallahu anha, dan dua anak kecil ini yang sedang menyanyikan. Kemudian Abu Bakar, yaitu marah kepada Aisyah radiyallahu anha, sambil Abu Bakar berkata, Mizma'ratu syayatin, ini suruling-suruling syaitan, demikian Abu Bakar marah kepada Aisyah. Kenapa Abu Bakar marah? Karena ini bukan kebiasaan Nabi. Di samping Nabi dibiarin dua orang nyanyi, dan Nabi ada di situ, kemudian Abu Bakar marah kepada Aisyah radiyallahu anha. Marah kepada Aisyah radiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar sambil memarahin Aisyah. Ini suruling-suruling syaitan. Ini adalah suruling-suruling syaitan. Nah, dan Nabi SAW menyambut Abu Bakar radiyallahu anha, kemudian Nabi Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, Da'humah, biarkan dua anak kecil itu menyanyi. Pertama ini dua anak kecil nyanyi, dan dia bukanlah profesinya menyanyi. Artinya dia memang tidak bisa menyanyi. Asal menyanyikan. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan hal-hal yang lainnya, Wahai Abu Bakar, sesungguhnya pada setiap hari itu ada hari Eid. Pada setiap hari itu ada hari Eid. Dan ini adalah hari Eid-nya kami. Eid-nya setiap pekangnya adalah hari Jumat. Dan Eid-nya setiap tahunnya adalah Eid-ul Fitr dan Eid-ul At-ha. Nah, Barakalofikum disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Talakabani bidufin. Kedua anak kecil ini menyanyi dan menggunakan duf. Duf itu seperti rebana. Duf itu seperti rebana. Nah, kemudian disini timbul pertanyaan. Kenapa Nabi SAW tidak melarang dua anak kecil ini? Jawabannya, Jadi, Dua anak kecil yang nyanyi ini bukanlah dalil Yang bisa dijadikan sandaran orang-orang yang menghalalkan musik dan nyanyian. Lantas kenapa Nabi SAW tidak melarang? Jawaban yang pertama, Bahwasannya, Dua anak kecil ini adalah Dua anak yang masih kecil Yang dia Gherumukallah Gherumukallah Fatihini Yang dua orang ini Yaitu Belum balik Menyanyikan dalam keadaan belum balik Kemudian Al-Qolbi Iyan Menyebutkan dalam Syarah Muslim Jilid ketiga halaman 306 Bahwasannya Kata Al-Qadhi Iyab Ya Laisata mimma yughni Bima jarad bihi adatul mughanian Ya Bahwasannya dua anak kecil ini Itu Dia Mereka menyanyikan lagu Yang mana Bukan kebiasaan mereka nyanyi Bukan pekerjaan Juga bukan hobi Ya Sebagaimana kebiasaan Orang-orang di zaman sekarang Penyanyi zaman sekarang Ya Kata Al-Qadhi Iyab Yang biasa Al-Tashwiq Wal-hawa Wata'arid bil-fawahish Wata'ashbif Bi-ahli al-jimal Mimma yuharik Al-nufus Wayuba'athu al-hawa Wal-ghazal Gak seperti zaman sekarang Zaman sekarang Zamannya Al-Qadhi Iyad Bukan zaman sekarang Di zaman kita Zaman kita tentunya lebih parah Zaman sekarang Di zamannya Qadhi Iyad Dia mengatakan Penyanyi di zaman sekarang Zamannya Qadhi Iyad Ya Gak seperti di zaman Nabi SAW Menyanyikan lagu Ya Nyanyian Yang masih kecil Juga Sebenarnya bukan Pekerjaan mereka Ya Dan Penyanyi zaman sekarang Katanya Al-Qadhi Iyad Di zamannya Al-Qadhi Iyad Bukan zaman kita sekarang Ya Yang dilarang Yaitu Mereka Yang Memang Hubinya mereka Memang Pekerjaan mereka Dan mereka Menampakkan Fawahish Menampakkan Kemaksiatan Dan kemungkaran Dengan berpakaian Tapi telanjang Dengan suaranya Yang dimurdu-merdukan Yang ini Gak boleh semua Diharamkan oleh wanita Dan di dalam Lagu-lagu itu Nyanyian itu Ada penyebutan Sifat-sifat Wanita Yang menimbulkan Syahwat Dan Hawa nafsu Nah Ini Al-Qadhi Iyad Begitu pula Imam Al-Khurtubi Dia menyebutkan Tentang Dari syarah muslim ini Julit kedua Halaman 534 Kata Imam Al-Khurtubi Ya Dia mengatakan Dua wanita ini Dua anak kecil Masih kecil Belum balik ini Mereka ini Sebenarnya Gak tau nyanyi Gak tau Melantunkan lagu Nyanyian Gak tau Sebagaimana Mughaniyat Al-Ma'rufat Dizamannya Imam Al-Khurtubi Berarti sudah ada Para penyanyi Masa lalu Ya Dan Perlu diketahui Bahwasannya Al-Ghina Nyanyian Lagu-lagu Dan musik ini Layaknya Al-Khomr Layaknya Minuman keras Al-Khomr Dinamakan Al-Khomr Li'annahu Yukhmiru Al-Aql Karena dia Menutup akal Sehingga dinamakan Khomr Nah Dan kalau orang Sudah kena lagu Kena nyanyian Akalnya Tertutup Tertutup dari apa? Dari yang sehat Dibilang ini Haram Malah marah Ya Dibilang haram Malah marah Mencari Ruhsah Dalil-dalil Yang membolehkan Dari kalam-kalam Yaitu Ulama menurut mereka Bukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para ulama Salaf Nah Ada pun juga Disandarkan kepada Nabi Sudah disebutkan Kenapa Nabi Membolehkan Dalil yang pertama Karena ini Anak masih kecil Dan mereka Profesinya juga Bukan penyanyi Mereka gak tau nyanyi Mereka juga Pake Duf Rebana Nah Tapi kemudian Alasan Kenapa Nabi Membolehkan Yang kedua adalah Dhalika Dhalika Fi yawmi idin Fayurakhas Fihi Mala Yurakhas Fi ghair Wayadulu Dhalika Lai sa'adati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Kata Ibn Abad Yang kedua adalah Bahwasannya Hari itu Adalah hari id Dan hari id Adalah hari Yang ada Padanya Ruhsah Keringanan Yang biasa Gak boleh dilakukan Pada hari-hari Yang lainnya Ini menunjukkan Bahwasannya Mereka nyanyi Momennya Pada hari id Bukan setiap hari Hari yang tak kalah Kaum muslimin Riang gembira Nah Itu pun Hari-hari itu Adalah hari Yang mereka senang Dan mereka Menggunakan Rebana Dan Rebana Biasa mereka Gunakan siapa Kaum wanita Yang menggunakan Ada pun disini Belum balik Kemudian Pada hari id Juga pada hari-hari Kadang Ya muzifah Yaitu Hari-hari Pesta pernikahan Juga Terkala orang Pulang-pulang Dari medan perang Ini Rebana Digunakan pada Kondisi-kondisi Tertentu Bukan pada Kondisi-kondisi Setiap Kondisi Warakallahu fikum Naam Dan Yang ketiga Alasan ketiga Kenapa Nabi membolehkan Dua Anak kecil ini Yang belum balik Ini nyanyi Ya Mendendangkan lagunya Yang mereka Hakikatnya mereka Bukanlah profesi penyanyi Dan mereka sebenarnya Tidak tahu Seni Hanya nyanyi Begitu saja Yang ketiga Yang ketiga adalah Dan disini Disebutkan Bahwasannya Nyanyian Yang disebutkan Dalam hadith ini Al-Ghina Bukanlah nyanyian Seperti di zaman kita sekarang Makanya kita kembali Kepada sejarah Kepada tarikh Ya Untuk menentukan al-haq Kita juga perlu belajar Apa yang dimasukkan Nyanyian di zaman Nabi SAW Ternyata yang dimaukan Di zaman Nabi SAW Adalah Dengan Nasid Nasid Wal-hada Apa itu Nasid Dan hada Nasid Dan Al-hada Yaitu Disebutkan disitu Seperti Lantunan Syair 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 Yang memuji Tentang Islam Tentang Pemeluknya Tentang Yaitu Pejuang-pejuang Islam Tentang Syariat-syariat Islam Itu Nasid Nasid Nah Wal-hada Al-hada Yaitu Kebiasaan Orang penunggang Ontah Kalau menunggang Ontah Mereka sambil Melantunkan Syair-syair Suaranya Diangkat Ya Suaranya Diangkat Ingat Nasid Wal-hada Ini tanbih Latif Bahwasannya Yang disebutkan Isinya Janyian itu Ada Tentang apa Pejuang Islam Tentang Islam Tentang rukun Islam Tentang syairan Islam Disebutkan disitu Tentang ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal-hada Hada itu suara yang Diangkat Dilantunkan Suaranya Dan ini ada Tanbih Pertama apa Nyanyiannya Bukan isinya Sesuatu yang romantis Romantis Bukan rayuan Kepada wanita Bukan Suara-suara Yang isinya Cinta Kepada lawan jenis Atau putus Cinta Bukan juga Yang suaranya Dimerdungkan Ini Lafadnya Hada Suaranya Diangkat Dan Al-Ghina Nyanyian Disebut Sebagaimana disebutkan Dalam Sahibul Qomus Dalam Lisan Al-Arab Jilid 10 135 Juga Dalam Nihaya Fi ghari bil Athar Jilid 3 Haraman 391 Dan Qomus-Qomus yang lainnya Menyebutkan Bahwa Bahasanya Al-Ghina Yang diartikan Dalam Bahasa-bahasa Indonesia Nyanyian Artinya apa Suara yang Diangkat Nah Bukan suara Yang dimerdukan Tapi suara Yang diangkat Dan isinya Adalah Nasyid Yaitu Lantunan Pujian-pujian Tentang Islam Syariat Islam Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Pemeluk Agamanya Nah Masya Allah Ya Maka kita tahu Sejarah Nyanyian Jangan disamakan Dengan nyanyian Zaman sekarang Sebagaimana Kaedah Usul fiqh Al-Ibrah Laisa Biqafratil Musamayyad Walakin Bilhaqiqah Bahasanya Pelajaran Yang bisa Diambil disini Bukan banyak-banyaknya Penamaan Mau namanya Laku Mau nyanyian Mau al-Ghina Mau namanya Kayak apapun Silahkan Tapi Yang dimaukan Disini Al-Hakha'i Hakikatnya Dimana Hakikatnya Nyanyian Yang anda nyanyikan Apa Kalau yang anda Nyanyikan Gak sama Dengan Yang dikategorikan Diperbolehkan Di zaman Nabi Maka itu Gak sama Maka nyanyian Di zaman sekarang Sama nyanyian Di zaman dahulu Gak sama Dan Maruf Bahwasannya Al-Ghina' itu Yang diperbolehkan Nabi Itu rukhsah Artinya apa Pengecualian Dari keumuman Umumnya Gak boleh Tapi yang dirukhsahkan Diringankan Seperti apa Anak kecil Pakai dof Mereka bukan ahli penyanyi Dan isinya Juga bukan masalah cinta Isinya masalah Islam Masalah menyebutkan Kebaikan-kebaikan Dari amalan-amalan Nah Barakallahu fikum Dan Para ulama sepakat Kalau adalah Fadghina' Yang dimaukan adalah Perkara yang madhum Kalau dimaukan nyanyian Maka yang dimaukan adalah Madhum Tercelah Gak terbuji Nah Bukan perkara Yang terbuji Tapi di zaman kita sekarang Yang lain Nyanyian adalah Sesuatu yang indah Sesuatu yang baik Semoga Allah Berikan taufik Dan hidayah Kepada kita semua Dan Yang keempat Yang keempat Kenapa Nabi Waktu itu juga membolehkan Pada hakikatnya An-Nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Lam yastami' Ligina'il jariyaten Pada hakikatnya Walaupun Aisyah disitu Ada dua penyanyi kecil ini Penyanyi cili Yang belum balik Dan Abu Bakar marah Kepada Aisyah Karena Abu Bakar Gak rindu Bahwa ada Nabi Kok Aisyah Membiarkan penyanyi Sampai Abu Bakar marah Ini seroleng-serolengnya Setan Marah Kemudian Nabi Membiarkan Membiarkan karena apa Karena tiga hal di atas Yang sudah kita sebutkan Dan satu hal ini Kenapa Nabi sendiri Lam yastami' Nabi gak menggubris Gak mendengarkan Apa yang dilakukan Dua anak kecil ini Ya Lain Kalau orang mendengarkan Sambil Sambil mendengarkan Dengan teliti Lantunan-lantunan Isinya Nabi gak Gak mendengarkan Subhanallah Dan ini